Pedang dan golok yang menggetarkan jili tempat puluh enam. Suketai su kagum terhadap si Nona. Diam-diam ia mengawasinya. Dia sangat bersakit hati, hingga perbuatannya jadi begini telengas, pikirnya. Kira bagaimana aku harus membujuknya, membuatnya mengerti, supaya dia mencari musuh-musuh besarnya yang langsung, supaya dia tak melakukan terlalu banyak pembunuhan semacam ini. Ketika itu, hati Nona Chow sudah menjadi tenang, maka ia berpaling kepada sekalian pengikutnya, habis mengawasi mereka itu, ia berkata, Inilah Chow Siopek, adik kandung dari Punco. Mari kalian mengenalnya, berkata begitu, Nona itu menunjuk adiknya itu. Beberapa puluh orang itu dengan segera berpaling kepada Siopek, dengan serempak mereka memberi hormat sambil membungkuk, dan dengan serempak mereka memanggil, Chow Tai Hiap Hiapi ala orang gagah, dan Tai yang besar. Siopek merangkap kedua tangannya membalas hormat, sambil merendah dia berkata, Aku masih berusia muda, aku mengharap petunjuk dari kalian, segera terdengar pula suara bunkoan, nyaring. Saudaraku ini adalah Kim Tu Beng Cu. Kalian telah menyaksikan kegagahannya, karena itu, tak usah punco menyebutnya lebih banyak pula, semua orang itu mengangguk tanpa mengatakan sesuatu. Siopek terlihat tegas bagaimana kewibawaan kakaknya itu terhadap orang-orang bawahannya. Sementara itu hati suci dan pemurah dari Suket Tai Su tak tenang disebabkan ia memikirkan Nip Cheng semua yang terdiri dari beberapa puluh jiwa, Maka itu, selagi semua diam, ia merangkap kedua tangannya terhadap si Nona dan bertanya, Nona Chow, orang tadi yang berjumlah tiga puluh lebih, telah matikah mereka semua karena bekerjanya racun sepasang alis lentik si Nona bergerak matanya pun bersinar. Lo O Sian Su ia berkata tanpa menyangkal atau mengiakan pertanyaan si pendeta, agaknya Lo O Sian Su sangat memperhatikan nasib mereka itu. Apakah Lo O Sian Su menghendaki hidupnya mereka atau kematiannya hati siopek tidak tenang? Sikap kakaknya itu sikap keras. Tak ingin ia ada perselisihan di antara kakak itu dan Suket. Karena itu sebelum si pendeta menjawab, ia mendahului datang sama tengah. Siaw Lim Bel telah kehilangan kitab-kitab pusakanya, demikian ia berkata kepada kakaknya itu, dan semua orang itu ada sangkut pautnya dengan pusaka tersebut, karenanya Lo Sian Su sangat menghawatirkan kalau-kalau mereka mati semuanya hingga tak ada lagi jalan mencari tahu tentang kitab pusaka itu, pada saat ini mereka masih belum mati sahut bun kean, dingin. Mendengar kata-kata kakaknya itu, sedikit itu legalah hati siopek. Ia segera memutar haluan. Kakak, katanya kau lah pemilik Kiu Iheng Chie Kiam, tetapi kenapa kau pun menjadi tongcu dari C.L. Yong Tong dari Seng Kiong Sin Kun. Kakak itu tertawa hambar. Kedudukan tongcu dariku ini adalah kedudukan sementara waktu, karena terpaksa oleh suasana, sahutnya. Aku menggunakan tubuh lain orang, ia mengernyitkan alisnya, terus ia menghela nafas perlahan hanya sedetik ia melanjutkan kata-katanya. Guna membalas sakit hati besar dari Pek Ho Bun, kakakmu ini perlu mengumpulkan tenaga yang besar, sambil berbareng melakukan pembalasan terhadap setiap musuh kita. Telah aku berpikir keras, telah aku menggunakan banyak daya, masih belum berhasil aku mencari musuh-musuh besar kita, si Biang Keladi. Barulah yang paling belakang ini, aku berhasil mendapat tahu tentang suatu rahasia besar, si Yau Peheran, hatinya tertarik. Rahasia apakah itu, kakak tanyanya. Sinar mata si Nona bermain-main di situ tampak cahaya kesedihan dan kegusaran. Ia masih muda tetapi telah banyak pengalamannya, penderitaannya membuat hatinya jadi membaja. Maka juga, walaupun ia sangat berduka, sanggup ia mempertahankan melelehnya air mata. Rahasia itu menyangkut nama baik keluarga kita, sahutnya, dingin. Rahasia itu panjang untuk dituturkan. Lain kali saja akan aku ceritakan kepadamu, si Yau Peheran mengerti. Di situ banyak orang luar sedang cerita si kakak mengenai keluarganya. Tetapi ia berduka. Ia pun malu kalau ia ingat, ia adalah seorang pria tetapi usahanya masih kalah dari usaha kakaknya itu. Tanpa merasa, air matanya menetes turun. Bun Koan bagaikan hendak meredakan kesedihan adiknya itu, ia berkata, aku mengetahui rahasia ini sesudah aku masuk di dalam rombongan Seng Kiong Sin Kun. Itulah mengenai si Bi yang jahat. Karena itu aku segera berusaha keras untuk mencari tahu seorangnya. Baru beberapa hari yang lalu, dengan kebetulan saja aku dapat membekuk mulutnya. Aku mendapat tahu tentang pendurhakaan dan penghinaan pendekta-pendekta dari Siau Lim. Sia itu siapakah itu Hou Hang Cai tanya Siau Pek. Ia tak kenal nama itu. Ban Liang menyelak. Dia adalah ketua dari Tia Chiang Bun. Salah satu dari keempat Bun, Bun Koan mengangguk. Ban Elo Oeng Hiong benar, bilangnya. Memang Hou Hang Cai itu ketua Tia Chiang Bun. Aku kaget sekali waktu aku bertemu dengannya Siau Pek heran. Kenapakah, kakak tanyanya. Duduknya begini, Seng kakak menerangkan pada setengah bulan terdahulu, selagi aku berada di wilayah Kang Ciu tengah menyelidiki letak Seng Kiong, di sana segera kebetulan aku bertemu dengan Hou Hang Cai. Dia justru tengah menyelidiki tentang pemilik pedang Kiu Hang Cie Kiam. Kami berdua bentrok kami berkelahi, Hou Hang Cai kalah, dia mati di tanganku, di bawah pedang emasku, pedang emas si alah Kim Kiam, Kim emas, Kiam pedang. Sin Onabeng fikir sedetik, lalu sambungnya. Ketika itu telah aku ketahui bahwa ayah dan kakak kita telah terbinasa di tangan orang-orang dari 9 P besar, 4 Bun, 3 Wee dan 2 Pang, bahwa orang yang di belakang layari alah Seng Kiong Sin Kun, akan tetapi supaya mudah pembalasanku, guna memperkurang perintangku, habis membinasakan Hou Hang Cai, diam-diam aku mengubur mayatnya. Perbuatanku itu tersimpan bagaikan rahasia, bahkan orang-orang Tia Chiang Bun juga tak ada yang tahu bahwa ketuanya telah terbinasa di tanganku. Siapa tahu, selewatnya setelah bulan itu, mendadak aku bertemu pula dengan Hou Hang Cai yang masih hidup, si Yopo mengerutkan alisnya. Seng Kiong Sin Kun, pandai dalam ilmu merubah wajah muka orang, berkata dia-dia pandai membuat satu orang mirip dengan orang lainnya hingga mereka berdua itu menjadi kembar, sulit dibedakan mana yang tulen dan mana yang palsu. Hou Hang Cai itu pastilah karya dia ketika itu aku heran bukan main, Bun Kuan meneruskan ceritanya. Aku menyembunyikan diri, sekeru diam-diam aku awasi gerak-gerik Hou Hang Cai. Begitulah aku mendapat tahu dia memerintahkan orang-orang Tia Chiang Bun mengenakan tutup kepala dan muka warna hitam, mereka itu diperintahkan lekas pergi ke gunung Siong San untuk menyambuti Tai, pendeta Siau Lim Sia yang berhianat dan memerontak itu, Siau Pek terperanjat. Teranglah bahwa kaum Kang Ou atau Bulim telah terpedayakan Seng Kiong Sin Kun katanya. Dia cerdik dan licik, dia pandai mempermainkan orang tanpa orang sadar bahwa dirinya dijadikan boneka, tanpa orang insyaf bahwa dia telah diperintah melakukan segala sesuatu yang tak wajar, tapi itu tak selamanya benar, berkata Seng Kakak, tawar. Siau Pek heran. Bagaimana itu tanyanya? Dari 9 P besar, 4 Bun 3 We dan 2 Pang, telah ada banyak orang pentingnya yang sudah menakluk kepada Seng Kiong Sin Kunit Tai dari Siau Lim Sia ialah salah satu contoh. Yang lainnya lagi seperti Go Wen Chu dari Bu Tongpei, Ho A Cheng dari Ngo B.Y.P. dan Sia Siang Hin dari Hong Tongpei. Mereka itu bertakluk kepada Seng Kun semenjak 10 tahun yang lampau itulah kejadian yang sungguh di luar dugaan orang berkata Siau Pak Mas Gul, hingga kembali ia mengerutkan dahinya. Mereka toh ketua-ketua dari keempat partai besar yang kedudukannya tinggi dan mulia? Kenapa mereka justru tunduk terhadap orang yang mencelakai guru mereka? Masing-masing peristiwa di Yan In Hang itu terjadi menurut rencana Seng Kiong Sin Kun, Buen Kuan menerangkan terlebih jauh. Dia bekerja di belakang layar. Yang turun tangan ialah Hitai berempat itu. Dengan lebih tegas, mereka menjadi metu-metu Sin Kun, mereka berhianat terhadap partai sendiri. Mereka merampas kedudukan ketua partainya masing-masing dengan bantuan Seng Kun itu. Dengan begitu juga Seng Kun jadi mengumpul tenaga bantuan untuk dirinya sendiri, guna cita-cita yang besar. Dia hendak merajai bulim dunia rimba persilatan, Sukai kaget hingga mukanya menjadi pucat. Nona, tanyanya. Dari manakah Nona ketahui semua ini? Nona Coh tertawa dingin. Apakah Taisu tidak percaya dia balik bertanya. Lola percaya, Nona, Sahut Sukai tetap. Hanya saja urusan ini sangat mengejutkan saking anehnya hingga sulit orang mempercayainya, Buen Kuan tetap tertawa dingin. Ketua kalian, Itai telah kabur dengan membawa kitab-kitab pusaka partai kalian, dia berhianat dan memerontak. Tidakkah itu sangat mengejutkan tanyanya. Toh kejadiannya benar-benar dan terbeber di hadapan matuk kita, mau atau tidak orang mesti mempercayainya tajam dan keras suara si Nona. Siau pekhawatir Sukai nanti tersinggung, maka ia mengawasi kakaknya itu dan berkata, apakah dari partai-partai lainnya pun ada lagi yang berhianat dan memerontak itu tentang itu, aku masih belum memperoleh keterangan, Sahut Seng kakak, yang meranda sejenak. Hanya saja, terhadap yang dia belum pengaruhi, Seng Kiong Sin Kun menggunakan siasat lainnya, yaitu ia menyemarkan ketua-ketua partai yang bersangkutan itu, ia memalsukan segala titah partai, supaya orang-orang partai yang belum ditaklukan itu dapat diperintah sesukanya olehnya. Ini juga merupakan suatu siasat yang lihai sekali, tiba-tiba, Coh Bun Kuan, rahasia yang kau ketahui tak sedikit jumlahnya demikian terdengar satu suara mengalun yang memasuki pendopo besar itu. Hanya sejenak itu, tubuh Siau pekhawatir sudah bergerak untuk melesat keluar toa Tian guna mencari orang yang berbicara itu. Tapi sama sebatnya, Bun Kuan telah menyambar dan menarik lengan adiknya itu, mencegahnya melompat keluar. Siapa di sana tanya nona Coh sambil mencegah saudaranya itu. Suara tadi yang datangnya bagaikan dari atas udara, terdengar pula, kalian kakak beradik, bukankah kalian berniat untuk membalaskan sakit hati ayah dan kakakmu? Bun Kuan tidak menjawab, hanya dia bertanya dingin, kau kah Seng Kiong Sinkun? Tak salah itulah punco sahut suara itu. Darah Siau pek bergolak mendengar mengetahui orang itu ialah musuh besarnya. Kembali ia hendak melompat keluar pendopo, untuk mencarinya. Tapi Bun Kuan mencekal keras tangan adiknya itu. Jikalau benar kau sendirilah yang hadir, Sinkun, kata si nona. Mengapa kau tak sudi menampakkan diri? Suara itu menjawab pula, sama sabarnya seperti barusan, punco masih mempunyai urusan, buat sementara ini belum dapat punco menemui kalian kakak beradik sekarang ini. Baiklah kamu rajin-rajin melatih ilmu silat kamu, untuk menanti hari pertemuan kita. Kau masih bukan tandinganku demikian katanya, mencemooh. Di belakang hari kita akan bertemu pula, Maka sekarang janganlah kau bergusar takkaruan. Makin lama suara itu terdengar makin jauh, sampai pada kata-kata takkaruan, suara tinggal bagaikan nyamuk. Maka teranglah bahwa orang telah pergi jauh. Siaw pet gusar hingga tubuhnya menggigil sendirinya, hingga ia mengucurkan air metu untuk sejenak. Bun Kuan berdiam ia agaknya sangat bersusah hati, ia merasa kasihan terhadap adiknya itu, tetapi di lain saat muncul pula sikap dingin dan agungnya. Mungkin dia itu memang jauh lebih lihai daripada kita, katanya Tawar. Sekalipun kita tak dapat melawan dia, tak dapat kita membiarkannya berlalu sesukanya, berkata Seng Adik, yang hatinya masih panas. Saat ini bukan saatnya menggunakan kekerasan, kata Bun Kuan Sabar, tetapi nada suaranya sangat dingin. Buat apa kita mengumbar hawa amarah kita jikalau itu toh tak ada fakdahnya Suket Taisu, yang sejak tadi berdiam saja, menghela nafas. Ia pun mengagumi ketenangan nona itu. Lo Olap pun tadi berniat menyusul keluar pendopo, Lo Olap ingin memaksa dia memperlihatkan diri sayang. Lo Olap tak tahu dia sebenarnya berada di mana, adik, sabar, berkata Bun Kuan kemudian buat menuntut balas, memang mesti kita cari dia ia memutar tubuh ke belakang, untuk memerintahkan seorang berseragam hitam di belakangnya itu, coba pergi lihat di pendopo belakang, Oh Bun Ceng masih ada atau tidak? Baik, nona berkata pengikut itu, yang terus lari ke belakang. Menyaksikan gerak-gerik si nona, Ban Li yang berkata di dalam hatinya, nona ini cerdas sekali, dia pula teliti, memang pantas dia menjadi pemimpin, tidak lama, pengikut tadi sudah kembali dengan lari-lari terengah-engah, agaknya dia heran dan kaget, hingga ketika dia memberikan laporannya, suaranya bergemetar. Nona, orang-orang tawanan kita telah mati semuanya menyusul pengikut itu, muncul empat orang berseragam hitam yang bertubuh besar. Mereka segera berlutut di depan si nona, paras mereka pucat sekali, suatu tanda mereka heran, kaget dan takut. Buan Kuan menatap bengis kepada keempat orang itu, yang tak dapat segera berkata-kata. Kamu toh yang bertugas menjaga pendopo belakang tanyanya, keren. Dengan muka pucat, dengan romen ketakutan, empat orang itu mengangguk. Benar, sahutnya, susah. Siaw Pek mengawasi kakaknya. Ia mendapat kenyataan kakak itu gusar sekali, hingga ada kemungkinan dia akan menjatuhkan hukuman mati kepada empat pengikutnya itu. Maka lekas-lekas ia campur bicara. Apakah mereka semua mati disebabkan bekerjanya racun? Ia mendahului menanya mereka itu. Buan Kuan mendahului orang-orangnya itu menjawab adiknya. Tak mungkin mereka itu terbinasa karena bekerjanya racun ujarnya. Pasti kematian itu hasil perbuatan Seng Kiong Sin Kun. Dia tidak dapat menolong. Dia juga tak menyukai orang terjatuh ke dalam tanganku. Karena itu, dia membinasakan mereka semua keempat orang itu takut bukan main hati suke pun berdenyutan. Hingga berulang kali ia memuji Seng Buda. Ia takut Nona Coh kembali membunuh orang. Lekas ia berkata, Seng Kiong Sin Kun hebat luar biasa sekalipun kita, tidak dapat kita mencegahnya berlalu dari sini. Apapula ini empat orang petugas, bagaimana dengan Uh Bun Cheng dan Hou Hang Tai Si Nona tanya pula, dingin. Telah hamba memeriksanya, semua 39 tawanan lengkap mayatnya, satu pun tidak kurang, menjawab si pengikut wanita. Amida Buddha suke memuji, orang itu sangat kejam, dia gemar sekali membinasakan orang, tak dapat dia dikasih hidup di dalam dunia saking gusarnya, pendeta ini menjadi hilang sabar. Bun Koan menatap pendeta itu, dari roman mukanya, ia hendak mencemooh, tapi lantas diulapkannya tangannya kepada empat orang petugasnya itu. Bukan main girangnya keempat orang itu, lekas-lekas mereka mengaturkan terima kasih sesudah itu, lekas-lekas juga mereka mengundurkan diri. Seberlalunya empat orang pengikut itu, Bun Koan berkata, Apa yang aku lakukan sebegitu jauh adalah apa yang dinamakan pembunuh-pembunuh gelap. Aku pula tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, Karena itu, aku singgah di mana aku suka, ia menoleh kepada Ban Liang, dan memanggil, Ban Elo Oeng Hiong ada apa, Nona menjawab si jago tua, sambil merangkap kedua tangannya. Baru saja Seng Kiong Sin Kun mengatakan dia mempunyai urusan, Dapatkah Elo Oeng Hiong menerka urusan itu urusan apa Sin Ona bertanya. Seng Su Poan berpikir cepat. Mungkin itu mengenai Ye Tai, sahutnya. Dugaanku sama dengan dugaan Elo Oeng Hiong, Sin Ona berkata. Rupa-rupanya Seng Kiong Sin Kun masih belum berhasil mendapatkan kitab-kitab pusaka Siaulim Sia itu, Siaulim Pei mengerahkan tenaganya secara besar-besaran, Siaul Pei turut bicara, Dengan begitu Ritai menjadi terdesak sampai di kehabisan jalan lolos, Kelangit tak dapat naik, ke bumi tak dapat masuk karena itu, Pastilah tak mudah seandainya Seng Kiong Sin Kun menghendaki kitab-kitab pusaka itu, Sekonyong-konyong alis Sin Ona terbangun. Ada pepatah yang mengatakan, Kerajaan Chin kehilangan menjangannya, Dunia sama memburu mengejarnya, Katanya. Demikian di dengan halnya barang pusaka Siaulim Pei itu, Karena sekarang pusaka itu tak ada pemiliknya lagi, Sudah selayaknya saja jikalau kita bekerja keras untuk mencoba merampasnya Suketai Su Jengah sendirinya mendengar kata-kata polos dari Sin Ona, Yang bicara tanpa terdeng aling-aling lagi sekalipun dihadapannya ada pendeta dari Siaulim Sia. Orang Siaulim Pei yang masih mempunyai hak atas kitab-kitab pusaka itu. Bahkan Siaul Pei sendiri turut jengah juga. Bon Kuan melihat semua orang bungkam, Ia tertawa-tawar. Adik katanya. Ada apa kakak tanya si anak muda? Nona Choh mengawasi saudara mudanya itu, Tanyanya, Di antara musuh keluarga Choh yang dahulu mengejar-ngejar kita, Ada juga pendeta-pendeta dari Siaulim Pei, Kau tahu atau tidak Siaul Pei menghelana pasia dapat menerkah hati kakak itu. Seng anak tengah bergusar. Itulah perbuatan Ittai satu orang sahutnya perlahan Ittai telah menjadi murid murtad dan durhaka, Pengkhianat dari kuil dan partainya, Maka itu janganlah kita karena kita membentik Ittai satu orang, Menyamaratakan semua orang Siaulim Sia, Bun Kuan tetap tertawa dingin. Katanya Bengis, Ittai menjadi musuh besar kita, Dia juga murid murtad dan durhaka dari Siaulim Sia. Jikalau kita cari dan bekuk dia, Kita toh tidak bersalah, Bukan memang, Kakak, Nona itu tertawa, Bengis nadanya. Segera ia memberikan perintahnya, Ia memecah orang-orangnya buat pergi turun gunung, Untuk nanti berkumpul di kaki gunung Siong San, Pusat Siaulim Sia. Perintah itu ditaati, Dengan cepat semua kiam su serbah hitam itu Memecah diri dalam tujuh pasukan kecil Dan segera berangkat turun gunung, Menuju ke tempat yang ditunjuk itu. Tatkala waktu fajar yang cerah, Bun Kuan juga lalu berangkat bersama empat pelayan kepercayaannya, Pempercayaannya, Siawpek turun bersama Ban Liang, OEYeng dan KH Okong dan Sukai Taisu. Pendeta ini likat atau tidak, Terpaksa harus turun bersama ia dapat memahami jalan pikiran Nona Chow. Ia insyaf kekeliruan pihaknya, Walaupun semua itu disebabkan pengkhianatan Ittai seorang. Pikiran Sukai Taisu sama dengan pikiran Siawpek. Untuk membekuk Ittai, Mereka berdua sependapat. Untuk merampas kitab-kitab pusaka Siaw Lim Siyie, Itulah urusan lain itu pula pekerjaan tak mudah. Maka juga mereka terserah pada Seng waktu nanti. Rombongan Siawpek, Bahkan Siawpek sendiri, Juri terhadap kewibawaan Nona Chow. Nona itu gagah, Keras hati dan pandai mengambil keputusan cepat. Orang boleh tak takut tetapi orang harus menghormati atau mengaguminya. Sambil berjalan itu, Buen Kuan mengambil kesempatan berbicara banyak dengan adiknya yang dia tanyakan pengalamannya Semenjak mereka terpaksa berpisah di muka jembatan Maut Seng Sukiyo jembatan hidup atau mati. Siawpek menuturkan segala pengalaman bagaimana ia berhasil melintasi jembatan itu hingga bertemu dengan Kietong dan Siang Goh hingga memperoleh pelajaran ilmu pedang dan ilmu golok kedua jago itu. Bagaimana dalam perjalanan mengembara ia bertemu O.I.Y.E. Eng dan K.H. Okong dan Banliang Si Jagotua? Bagaimanakah ia mendapat warisan golok Cenggolo Ojin sehingga ia membangun Kim Tubun? Partainya itu ia menceritakan perjalanannya mengunjungi Hoan Tiong Beng sehingga ia bertemu dengan kedua Nona Hoan, yang membantunya melawan musuh-musuhnya sampai mereka berhasil menolong ketua dari Ngo B.Y.P. Sampai paling belakang itu mereka menempur orang-orang Seng Kiong Sin Kun. Dengan kedua saudara Hoan itu, pernah satu kali aku bertemu muka, berkata Seng kakak yang menghela nafas. Mereka itu cerdas sekali dan cantik, sayang Tian yang berkuasa tak memberkahi mereka, mungkin kamu belum jelas, kakak, kata Siawpek. Walaupun mereka itu bercacat, mereka bukan main cerdik dan pandainya, mereka melebih kebanyakan orang, syukurlah kalau begitu Nona Chow mengangguk lalu ia menambahkan di bawah perintahku ada tujuh orang kiamsu. Kepada mereka itu aku telah menjanjikan diriku, yaitu aku akan menikah dengan satu di antaranya yang paling gagah dan lihai maka juga mereka itu selalu bekerja mati-matian membantu aku. Mereka berebut membuat pahala supaya dapat mendahului memilikiku. Mendengar keterangan itu, Siawpek melengat. Tidak tahu ia harus berkata apa. Hati Suketaisu berdebar sendirinya. Pikirnya, aneh Nona ini. Saking kerasnya keinginan menuntut balas, ia sampai bertindak tanpa pikir panjang lagi, hingga tubuhnya sendiri dijadikan taruhan hadiah Siawpek. Sebaliknya terharu sekali, ia berduka. Kakak, katanya, air matanya mengucur turun. Ia menangis sesegukan. Putusanku telah tetap adikku, berkata Bun Koanji. Kalau dapat, kakak, baik kakak batalkan janjimu itu, berkata Seng Adik. Tanggung jawab menuntut balas sakit hati kita serahkan kepadaku saja, aku tak akan mundur sekalian pun aku mesti kehilangan kepalaku Bun Koan tertawa. Tak usah kau pikirkan aku, katanya. Mulanya aku bersendirian, aku kekurangan tenaga, aku bertindak saking terpaksa. Sekarang ini lain, tengah mereka bicara itu, tampak Yam Su, jago pedang, lari mendatangi cepat sekali. Alis Bun Koan terbangun. Dari jauh-jauh ia sudah mengenali jagonya itu. Ngo Kiam Su, ada apakah tanyanya? Ngo Kiam Su ialah jago yang nomor lima, Ngo. Kiam Su itu berumur kira-kira empat puluh tahun, mahir ilmunya, ringan tubuhnya, setelah datang dekat, dia memberi hormat seraya memberikan laporannya. Baru Syok He menerima laporan bahwa pihak Siaw Lim Siye telah memperoleh bala bantuan. Maka juga mereka bisa lolos dan lari menuju ke timur. Apakah ada berita mengenai detaitanya Bun Koan belum? Sahut Ngo Kiam Su. Dia agak bersangsi sejenak baru dia menambahkan. Pagi ini ada serombongan besar orang-orang berkerudung kepala. Setelah tiba di sini, mereka itu segera bentrok dengan pihak Siaw Lim Siye, tapi anehnya, mereka bertempur sambil berlari-lari. Rupanya mereka itu sama-sama mencari Etai. Nona Chow berpikir cepat, maka cepat juga ia memberikan perintahnya. Perintahkan semua orang mengenakan kerudung kepala kalau terjadi sesuatu lekas memberikan laporan baik. Menjawab Ngo Kiam Su, yang terus memberi hormat dan pergi. Siaw Pek memandang kakaknya itu. Apakah kakak berniat menyusul ke timur? Ia tanya. Bun Koan menggeleng kepala. Kita harus pergi dahulu ke Syong San, Seng Adik heran untuk apakah tanyanya. Tentu saja untuk selagi api bekobar kita memberangi merampok sahut kakak itu terus terang. Kita harus berdaya merampas kitab-kitab pusaka itu sambung Bun Koan mau atau tidak. Chow Siaw Pek tersenyum. Pihak Siaw Lim Sia telah meluruk keluar, maksudnya yang utama ialah mencari Ed Tai berkata iya, maksud mereka itu ialah untuk mendapat kembali kitab-kitab pusaka mereka. Kenapa sekarang kakak mau pergi ke Syong San bagaimanakah pendapat kakak tanya si adik? Bun Koan bersikap dingin ketika menjawab adiknya itu. Sampai di detik ini tidak seorang pun jua yang berhasil menemukan i Tai. Bahkan Seng Kiong Sin Kun sudah berhasil memiliki kitab-kitab itu, pasti dia dapat sekirang langsung menghadapi pihak Siaw Lim Sia. Tak usah diakabuakan seperti ini, si anak muda tercengang. Kalau begitu katanya ragu-ragu jadi kakak maksudkan i Tai, itu Tai belum meninggalkan Syong San Suu Kyi yang berdiri di belakang kakak beradik itu di akhiran sekali hingga dia terkejut. Nona, apakah yang dijadikan dasar pendapatmu ini tanyanya kenapa Nona percaya i Tai belum meninggalkan gunung kami Bun Koan bersikap tawar seperti biasa? Berdasarkan pengalamanku hidup menderita delapan atau sembilan tahun, sahutnya. Sukai berdiri tertegun, nada suara si Nona tetap bernada bermusuhan terang si Nona sangat sakit hati. Karena ini, sulit buat ia membuka mulut guna menjelaskan sesuatu. Kakak Siaw Pak berkata pula. Kakak berpendapat begini, mesti ada sebabnya, sayang aku bodoh, tak dapat aku menerkanya. Maukah kakak menjelaskannya tanya Siaw Pak? Selama berbicara itu, mereka masih berlari-lari. Bahkan Bun Koan lari cepat dengan menggunakan ilmu ringan tubuh. Sambil lari itu, dengan suara sabar, ia menjawab. Itai cerdik dan licik, dia berontak dia pasti telah memikirkannya masak-masak. Dia telah menjadi ketua partai, pasti dia tahu jelas keadaan partainya itu, terutama tentang kekuasaan partai. Dia tentu tahu baik sekali bahwa dalam ilmu silat dia tak dapat melayani kesembilan tiang loo, dan juga dia mengerti bahwa sulit baginya menyingkir lolos dari tangan para tiang loo itu. Jadi kakak maksudkan, untuk dapat lolos, Itai perlu gunakan tipu daya yang licik itu, memang sahut Bun Koan tapi akal itu banyak macamnya. Akal apakah harus digunakan? Dia memikir tipu daya tonggret melepaskan kerangkanya. Begitulah dia sendiri, dia tetap berdiam di dekat syongsan dia menanti sampai orang-orang turun gunung semua baru ia melihat selatan, akan menggunakan akal lainnya buat pergi lolos, si Yau Pak berpikir. Itu benar juga, katanya. Andai kata para pengejarnya pergi ke selatan, dia dapat menyamar dan kabur ke utara, dengan begitu dia tentu tak nanti kena tersusul dan tertawan, hati sukei terasa dingin mendengar pembicaraan kakak beradik itu, si Nona menerka benar. Karena itu, ia segera campur bicara. Sudah lama Itai taklu kepada Seng Kiong Sien Kun, demikian katani, maka itu selolosnya dari Siaulim Sie, dia tentu pergi ke Seng Kiong, untuk memohon perlindungan itu belum tentu, kata si Nona. Ketika ia menaklu kepada Seng Kiong Sien Kun, itulah kejadian pada banyak tahun yang lalu, akan tetapi di dalam Siaulim Sie, dia telah berkuasa selama sembilan tahun, dia pegang kekuasaan besar, ada kemungkinan, karena kedudukannya yang tinggi itu, dia sudah memikir lain yaitu dia jadi sungkan berada di bawah perintah orang, pengalaman membuat si Nona dapat berpikir luas, maka juga dalam urusan Itai ini, beda pendapatnya dari Siaw Pa atau Su Kei Tai Su Siaw Pa heran hingga ia berdiam. Jadi kakak, tanyanya kemudian, kau berpendapat bahwa Itai akan atau sudah memberontak terhadap Seng Kiong Sien Kun, demikianlah perkiraanku jawab Seng kakak. Kekuasaan adalah unsur yang aneh orang dapat ketagihan terhadapnya. Demikian pun aku sendiri pada waktu pertama kali aku membangun Kiyul Heng Chia Kiau maksud utama dari aku ialah menyelesaikan sakit hati pribadi, tetapi sesudah lewat sekian lama, setelah aku berhasil seperti sekarang, cita-citaku melampaui itu. Tak mudah buatku melepaskan kekuasaanku ini. Tanpa kekuasaan, aku akan merasa kesepian dan kehilangan, aku berpikir sebaliknya, kakak, berkata Siaw Pa. Aku justru merasa hidup merdeka dan sebatang kera. Itulah bebas sekali, itulah jauh lebih menyenangkan daripada kita menjelajah ke sana kemari, hingga kita bagaikan terikat, Buen Kuan tertawa. Berapakah jumlah orang-orangmu, adikku tanyanya, dingin. Semua cuma terdiri dari enam atau tujuh orang, sahut Siaw Pa tersenyum. Mereka itu bukanlah orang-orangku hanya saudara-saudari saja, karena itu, jadinya, kau tak pernah merasa memegang kekuasaan kata Seng Kakak. Kau tak pernah menikmati itu Seng Adik mengjeleng kepala. Aku tak tahu apakah kenikmatan kekuasaan sahutnya. Buen Kuan memandang adiknya. Katanya, seandainya ada banyak sekali orang yang hidup matinya, kemuliaan dan kehilangannya, kesenangan dan kesedihannya, semua berada dalam genggamanmu, semua mengandal kepadamu seorang diri, untukmu mereka bersedia menyerbu api, mengorbankan jiwa. Bukankah dengan begitu kau bakal merasakan dirimu luar biasa sekali? Bukankah kau jadi bertanggung jawab? Bagaimana perasaanmu andai kata kau dapat memanggil, lalu ratusan orang menyahuti, yah kalau kau suka, dapat kau menyuruh mereka hidup. Jikalau kau membenci, dapat kau membinasakan mereka itu. Adakah kau menggederukan kakimu, lantas langit dan bumi gunjang? Bukankah itu akan membuatmu merasa dirimu besar sekali mendengar kata-kata kakaknya itu, si Yopo berpikir, dilihat dari sikap kakak sekarang, pastilah sudah bahwa selama hidupnya ia telah menderita sangat. Kalau tidak, mengapa ia jadi gemar akan kekuasaan besar serta pimpinan Bun Kuan menghela nafas? Adiknya itu tidak menjawab ia berkata pula. Sekarang ini keluarga Coh mempunyai K satu-satunya putra, maka itu tak lama lagi aku akan serahkan semua pengikutku kepada Kim Tu Bun, untuk dengan sepenuh tenagaku aku menunjang kepadamu supaya kau berhasil menjadi seorang besar kaum Bu Ing, supaya dengan demikian cepat kau menghadapi Seng Kiong Sin Kun Siau Pak agak tak sepaham dengan kakaknya itu. Tujuanku hanya untuk membalaskan sakit hati, yang lainnya ialah urusan belakangan, katanya. Tapi dengan tawar Bun Kuan berkata, kau harus ketahui bahwa kaki tangan Seng Kiong Sin Kun tersebar di seluruh negeri Sin Kun dapat memerintah atas demikian banyak pengikutnya, mestinya dia berkepandaian tinggi luar biasa kau bersendirian saja, mana dapat kau menuntut balas Siau Pak, tertawa. Menurut terkaan kau kakak Ittai jadinya ada di dekat-dekat sekitar gunung Siong Santanya ia, menyimpangi pembicaraan aku hanyalah menerka, sahut kakak itu. Mungkin aku keliru. Ittai kabur dengan menggondol kitab-kitab pusaka yang sangat berharga, mungkin karena kitab-kitab itu, timbulah ketamakannya. Maka juga dia telah mendurhakai terhadap Seng Kiong Sin Kun, sampai di situ, Suketai Su campur bicara Jikaloritai berhianat terhadap Seng Kiong Sin Kun, apakah itu bukan berarti dia menanam dua permusuhan, hingga di depan dan di belakangnya dia ada seterunya tanya pendeta beribadat itu. Dengan demikian, walaupun dunia ada besar lebar sebagaimana adanya ini tapi tak ada tempat lagi di mana dia dapat berdiam diri, Hektometer Sinona memperdengarkan suara tawarnya. Dunia begini luas di mana saja orang dapat menyembunyikan dirinya. Umpama kata aku menjadi dia, akan aku pilih sebuah kota besar dan ramai di mana akan aku tempatkan diriku. Akan aku salin rupa dan wajahku, untuk aku hidup menyendiri, guna meyakinkan pelajaran-pelajaran istimewa dari kitab-kitab pusaka itu. Aku percaya tanpa tiga atau lima tahun aku akan sudah berhasil memahami semuanya dengan sempurna, hingga selanjutnya aku dapat pulang ke Siong San guna merampas kembali kekuasaan ketua partai, guna bangun mengangkat diri, untuk menghadapi Seng Kiong Sin Kun, buat merampas pengaruh si Raja Sakti itu, supaya aku menjadi jago tunggal di dalam dunia ini. Bukankah itu mudah si Yaupek kagum berbareng heran buat pikiran kakaknya itu? Pernah aku menempur sembilan tiang loo, berkata ia mencari penjelasan, mereka itu mempunyai masing-masing kepandayan yang istimewa. Maka itu buat Tetai merampas kekuasaan partai, buat ia menaklukan ke sembilan tiang loo, itulah sulit sekali, seorang diri adikku menempur sembilan tiang loo, bagaimanakah kesudahannya bun keantanya? Kesembilan tiang loo belum mengeluarkan seluruh kepandayannya, dan Suket Taisu senantiasa mengalah, karena itu kesudahannya aku beruntung keluar sebagai pemenang, sahut si Yaupek terus terang. Ia tidak menyebutkan bahwa ia tidak menggunakan goloknya, belum sampai ia memakai golok yang ampuh itu. Buen Kuan tertawa dingin mana mungkin orang menempur tetapi bermain mengalah katanya. Pastilah itu disebabkan mereka tak berdaya untuk mengalahkan kau, maka mereka mengambil sikap menolak perahu menuruti aliran air, hingga nampaknya mereka mengalah berkata begitu, nona coh segera berpaling kepada Suket Taisu. Apakah kitab-kitab pusaka yang dibawa kabur itu memuat ilmu-ilmu luhur yang istimewa? Ia tanya pendekta itu. Itulah 72 ilmu silat istimewa dari Siaulimpei, seng pendekta Radalikat. Dan Taisu, berapa macamkah di antara ilmu-ilmu silat itu yang Taisu dapat menguasai si nona tanya pula tanpa sungkan-sungkan? Ilmu silatku sangat terbatas, jawab Suket. Dia bersangsi sejenak lalu dia menambahkan. Yang dibawa buron Ittai sama sekali 19 jilid, di antara 19 macam itu, Loholap baru mempelajari tiga rupa, walaupun demikian, Loholap masih belum mencapai kesempurnaan, telah lama aku dengar ilmu silat Siaulim Siae banyak rupa dan perubahannya, berkata pula si nona, dengan berpangkal kepada kepandayan Taisu, maka tak sukarlah akan menerka kepandayan Tiang Loko Tiang Loko yang lainnya. Hanyalah, tak tahu bagaimana dengan bakat Ittai dia berbakat baik sekali, Sukaya Kui. Jikalau tidak, tidak nanti Suheng Suhang sangat menyayanginya, kalau begitu, untuk mempelajari belasan kitab itu, dia cuma membutuhkan tempo beberapa tahun saja berkata si nona. Selewatnya beberapa tahun, pastilah dia mampu untuk mengalahkah ke sembilan Tiang Loko, para si pendeta menjadi pucat. Nona benar, ia mengakui. Nona cerdas sekali, Bun Kuan tertawa-tawar. Jikalau Ittai dapat mengalahkan ke sembilan Tiang Loko, katanya, dia pasti segera merampas kembali kekuasaannya. Siaulim Pei mempunyai demikian banyak murid, tak usah dijerikan lagi untuk menghadapi Seng Kiong Sin Kun. Bukankah berkuasa sendiri jauh terlebih baik daripada Ittai berlindung kepada Seng Kiong Sin Kun dan buat selama-lamanya hidup di bawah perintah orang Sukaya berdiam, akan tetapi otaknya bekerja. Makin lama makin ia menghargai si Nona, yang berpikir tajam dan luas, yang berpandangan jauh. Benarlah apa yang dibilang Nona itu. Nona ini cerdas tak di bawahnya Nona Hoan, pikirnya. Dia pula sangat teliti. Dengan dia pandai silat, dia sungguh lihai, karena ini, sendirinya hati suke menjadi tidak tenang. Sungguh celaka kalau Ittai dapat dibiarkan hidup merdeka selama beberapa tahun hingga dia memperoleh kesempatan mempelajari isi semua 19 kitab pusaka itu. Sementara itu perjalanan dilanjutkan terus, pada suatu hari tibalah mereka di kaki Gunung Siong San yang tersohor itu, gunung yang menjadi pusat partai Siaulimbe atau kuil Siaulim Siai Gunung Siong San terpecah dua, ialah Tai Sitsan di sebelah timur dan Siausitsan di sebelah barat. Tai Sitsan disebut juga Gwe Ahong. Gunung itu letaknya di sebelah utara kecamatan Teng Hong, Provinsi Holam, Honan. Tatkala itu sudah tengah malam, jagat sunyi dan gelap. Di kaki bukit itu ketujuh Kiam Su sudah siap menanti perintah pemimpinnya. Buen Kuan melihat letak gunung, setelah itu ia memberikan perintahnya buat orang-orangnya membagi diri, buat mendaki dengan berbareng, guna mencari Tai Tai Su, si ketua murtad dan durhaka dari Siaulim Siai atau Siaulim Pei. Biar bagaimana, Sukai Tai Su toh bersangsi bahwa Tai Tai masih ada di gunung itu. Nona, tanyanya, tertawa hambar, apakah Nona benar-benar merasa pasti bahwa Tai Tai masih belum meninggalkan gunung Siong San? Keadaan kita sekarang ini bagaikan permainan catur, sulit untuk menerkapasti, sahut bun Kuan aku juga hendak bekerja sekuat tenagaku, guna mengadu untung gunung Siong San atau Siaul Sitsan ini, luas seratus li lebih, berkata pula Seng Pendeta. Dan tempatnya yang lebat di mana orang dapat menyembunyikan diri sangat banyak jumlahnya. Umpama benar etai berada di sini, tanpa petunjuk jalan, mana bisa kita mencarinya? Seharusnya kita mencari orang yang kenal baik keadaan di sini, yang mengenal baik tempat ini hanyalah Tai Su sendiri berkata Siong San terus terang. Sukai terkejut, cepat sekali ia berkata di dalam hati, aku menjadi murid Siaulim Sie, mana dapat aku membantu orang lain merampas kita pusaka partai ku, karena ini ia berdiam, matanya mengawasi tanah. Siaul Pek tidak menghendaki adanya bentrokan di antara kakaknya dan pendeta itu ia menghela nafas, lalu ia berkata kakak, baiklah kakak ketahui, kitab pusaka itu adalah milik Siaulim Pei, aku tahu itu Seng kakak memotong, memang itulah kitab-kitab tanpa pemilik Siaulim Pei bekerja sama dengan kita di akawan serikat kita, kata Siaul Pek. Memang sekarang kitalah sahabat-sahabat nona coh memotong pula. Tetapi dahulu, ketika orang menyerbu dan membasmi Pek Kopo, di antara para penyerbu itu ada orang-orang Siaulim Sie itulah perbuatan Itai seorang, berkata Seng adik, kita harus mencari Itai untuk berhitungan dengannya, tak usahlah kita mencari kitab-kitab milik Siaulim Bei itu, kau belum tahu berkata Seng kakak, kitab-kitab pusaka itu amat berbahaya bagi kita. Jika kitab dimiliki Itai, kelak di belakang hari, dia dapat pakai kepandaiannya itu untuk menentang kita sebaliknya, kalau kita yang mendapati, buat kita besar fakdahnya dalam usaha kita mencari balas Siaul Pei dapat mengakui kebenaran pendapat kakak itu, tetapi ia toh berkata, kakak aku berhasil memiliki rangkap dua-dua kepandaian Tian Kiam dan Patu, bahkan paling belakang ini telah aku inshaft kemurniannya, karena itu, didapatnya kitab-kitab Siaulim Bei itu bagiku tak ada gunanya HMMM Bun Koan memperdengarkan suaranya yang dingin, kau masih sangat muda, apa yang kau pikir pun terlalu sederhana Siaul Pak bingung dan masgul sekali. Tahulah ia bahwa kesan kakaknya terhadap Suketaisu buruk sekali, sudah mendalam, dan itu bahaya kalau kesan itu tidak lekas-lekas disingkirkan, bahkan itu akan menambah buruk. Kakak, katanya kemudian, sabar sekali, kakak mempunyai rencana atau pikiran apa yang sempurna, coba tolong kakak tuturkan untuk membuka hatiku yang cupat, kakak itu tertawa-tawar. Tidak ada rencana atau pikiranku yang sempurna sahutnya. Aku ingin mendapatkan kitab-kitab pusaka Siaulim Sia itu guna memakainya mengekang murid-murid Siaulim Pei, guna memerintahkan mereka itu maju di depan, supaya pertempuran mereka melawan Seng Kiong Sien Kun membuat Sien Kun lemah, dan untuk akhirnya kitalah yang menempurnya secara memutuskan, guna menunaikan pembalasan kita Siaul Pei, semua mengawasi Nona itu, yang pikirannya sempurna dan tak ada bagiannya yang dapat dicelak itu. Adalah Suket Taisu, yang kagum berbareng mendongkol liat tertawa dingin dan berkata, Nona, pikiranmu ini sempurna sekali dendam kesumat besarku ini membuat kami tak dapat bersama-sama musuh hidup di kolong langit, berkata si Nona, karena itu, saking terpaksa, aku harus mengambil segala macam daya upaya yang muncul dalam benak pikiranku dengan sungguh-sungguh, pendeta itu berkata pula. Walaupun terpaksa, kera yang digunakan harus kera yang berterus terang, dengan tawar bunkaan kata, ketika dahulu hari orang menyerang Pek Kopo, kami dikepung dan dipunuh biunui bukan oleh orang-orang yang berlaku terus terang, bukan oleh bangsa laki-laki sejati. Apa yang kami akan lakukan sekarang ini ialah kami cuma menelat contoh orang-orang busuk dan jahat itu Suket Taisu Bungkam. Luar biasa keras hatinya Nona ini hingga keputusannya sukar diubah, katanya di dalam hati. Tak dapat ia diajak bicara, tepat tengah si pendeta berpikir itu, telinga mereka mendengar suara tindakan kaki dari beberapa orang. Walaupun suara itu sangat perlahan tetapi Siaw Pek dan Suket Taisu tahu baik, itulah suara serombongan orang-orang yang biasa keluar malam, yang tengah mendatangi. Siaw Pek lalu mengulapkan tangannya. S.T., perlahan katanya hampir berbisik. Ada serombongan orang tengah mendatangi kemari, entah apa maksudnya, maka itu mari kita bersembunyi dahulu, sesudah kita melihat jelas, baru kita memikir buat bertindak, semua orang setuju, semua segera lari menyembunyikan diri di antara semak-semak rumput di tepi jalan. Siaw Pek bersama kakaknya bersembunyi di belakang sebuah pohon besar. Di dalam tempo yang pendek tampak tibanya beberapa puluh orang, yang semua berhenti di kaki gunung syongsan itu. Paling belakang terdapat sebuah joli yang digotong dua orang wanita dengan kaki-kaki yang besar dan tubuhnya kekar. Malam sunyi sekali semua orang itu berdiri diam. Seorang yang bertubuh jangkung kurus, mendekati joli dengan tirainya yang hijau. Dia menjurak ke arah joli itu seraya berkata, lapor kepada Hoa Siang sudah sampai di kaki gunung syongsan. Bonkoan terperanjat mendengar disebutnya nama Hoa Siang itu, tanpa merasa tubuhnya menggigil sejenak. Siaw Pek sebaliknya melengak. Nama Sengkeng Hoa Siang pernah ku dengar, bilangnya. Bonkoan berbisik, Sengkeng Hoa Siang bukanlah hanya satu orang dari dalam joli terdengar satu suara wanita yang halus tetapi nyaring, Sin Kun telah memilang pasti, Itai masih belum meninggalkan gunung syongsan, maka itu mengertilah kamu. Sejak saat ini, jikalau sampai Itai dikejar lolos, kamu semua adalah bagian mati mendengar suara Hoa Siang itu. Siaw Pek berpikir, nyatalah pikiran Sin Kun sama dengan terkaan kakakku tengah berpikir begitu, tiba-tiba ia melihat tubuh kakaknya itu bergemetar, maka ia menjadi heran. Bonkoan merasa bahwa adik itu mengetahui ia terkejut, segera ia menggenggam tangan Seng adik sambil ia berbisik, perhatikan musuh. Jangan bicara Siaw Pek mengangguk. Ia heran pula sebab ia merasa tangan kakaknya itu dingin. Kakak gagah dan pintar, apa benar dia begini jari terhadap Hoa Siang pikirnya. Sementara itu tampak si jangkung kurus mengulapkan tangannya, atas mana beberapa puluh orangnya Hoa Siang itu segera pergi dengan memencar diri, mencari pelebagi jalan naik, untuk terus mendaki. Kembali pemuda ini heran ia mendapat kenyataan puluhan orang itu mempunyai masing-masing ilmu ringan tubuh yang mahir, maka itu nyatalah mereka bukannya sembarangan orang Bun Koan juga rupanya merasa seperti Siaw Pek mengenai kepandayan orang-orang Hoa Siang itu, bahkan di luar dugaan Seng adik, sekonyong-konyong ia memperdengarkan bentakannya, berhenti di dalam kegelapan dan kesunyian, bentakan itu terdengar nyata di seluruh kaki gunung itu, bahkan semua orang Seng Kiong Hoa Siang terkejut, hingga serempak mereka itu menghentikan lari mereka. Semua menoleh mengawasi kearah dari mana bentakan itu datang. Selagi Siaw Pek keheran-heranan, juga wanita di dalam joli itu tak kurang terkejutnya, dengan satu singkapan tangannya, dia mementang tanda jolinya, hingga tubuhnya segera tampak. Hingga terlihat dialah seorang wanita setengah umur. Siapa di sana terdengar dia membentak menanya. Dengan pedang di tangan, Bun Koan keluar dari tempatnya bersembunyi, dengan nyaring ia menjawab memperkenalkan dirinya terus terang. Kamilah Coh Bun Koan dan Coh Siaw Pek kakak beradik dari Pek Kopo wanita itu menjejakan kakinya, lalu kedua wanita yang menggotong joli menurunkan jolinya itu, setelah mana dengan pesat dia melompat turun, untuk berdiri di tengah jalan tanjakan. Dia melihat kelilingan. Mana Coh Siaw Pek dia tanya. Di dalam gelap dia tak dapat melihat tegas kepada pemuda si Coh itu. Siaw Pek maju ke depan, untuk berdiri berendeng dengan kakaknya itu. Disinilah dua saudara Coh ia menjawab sabar. Dengan metu bersinar, wanita itu mengawasi si anak muda. Apakah benar kau Coh Siaw Pek ketua dari Kim Tubun yang baru dibangun itu? Dia tanya menegasi. Siaw Pek mengangguk. Benar sahutnya. Anda siapakah Seng Kiong Hoa Siang sahut si wanita itu singkat dan tawar? Si nama Anda Siaw Pek tegaskan, dingin dengan sikap tawar, wanita itu menjawab. Orang Seng Kiong biasanya tak memberitahukan si dan namanya berkata begitu, dia memandang ke sekitarnya, terus dia berkata pula. Di antara kalian masih ada beberapa sahabat lagi, kenapa mereka itu tak sekalian memperlihatkan diri Ban Li yang segera keluar dari tempat sembunyinya. Ia diturut oleh Suket Taisu, O.E.Y. Eng dan K.H. Okong serta keempat pengikut Bun Kuan Seng Kiong Hoa Siang mengawasi dengan tajam. Dia seperti menimbang-nimbang berapa tinggi, atau berapa lihai, ilmu silat rombongan Siaw Pek itu. Kemudian dengan dingin juga, dia berkata, Taisu itu tampak bukan seperti sembarang orang, rupanya Taisu adalah dari pihak Siaw Lim Sia dan ternama besar mulanya Suket melengak tetapi lekas dia menjawab, Loolap! Sukainah, benar juga pendeta luhur dari huruf Su berkata wanita itu. Maaf aku kurang hormat bibir Suket bergerak, akan tetapi dia batal membuka mulutnya. Hoa Siang sementara itu segera mengulapkan tangannya seraya berkata, Pat Siang Sia turut aku menyambut musuh. Yang lainnya semua tetap mencari etai. Jikalau ada orang yang merintangi, bunuh saja menyusul suara itu, muncullah delapan orang yang bergerak sebat bagaikan bayangan, yang memernahkan diri di kedua sisi wanita itu, sedangkan semua orang yang lainnya bergerak untuk melanjutkan mendaki gunung. Delapan orang itu ialah yang disebut Pat Siang Sia, yaitu delapan, Pat, pengiring atau pengikut, Siang Sia. Bun Khoang tertawa dingin melihat aksi si wanita. Apakah kau sangka, dengan mengandalkan delapan orangmu itu, keselamatanmu akan terjamin tanyanya. Seng Kiong Hoa Siang tertawa terbahak-bahak. Telah punco dengar halnya Kyuheng Chiekyam adalah ilmu yang luar biasa sekali, sekarang kebetulan kita bertemu di sini, ingin aku belajar kenal dengannya, katanya Jumawa. Paras Bun Khoang nampak berubah, sambil menghunus pedangnya, ia bertindak maju, untuk menghampiri lawan itu. Kakak, tunggu Siang Sia mencegahnya. Berilah pembukaan ini pada adikmu Bun Khoang berkata perlahan, hendak aku melihat dahulu kepandayan dia ini, lalu ia mempercepat langkahnya. Hoa Siang tertawa pula. Punco cuma mau melihat Kyuheng Chiekyam kata dia. Jikalau membicara dari hal kepandayan, tak usahlah punco yang turun tangan sendiri Bun Khoang tidak menghiraukan orang mengejeknya. Aku khawatir kau tak dapat berpikir banyak lagi katanya Seraya terus menikam dada lawan Hoa Siang tertawa-tawar, terus sebelah tangannya diulapkan. Atas itu majulah seorang dengan pakaian hijau, menyambut Nona Chow. Bun Khoang melihat orang maju tanpa senjata, ia tidak mempedulikan, terus ia memutar pedangnya, untuk membabat orang berbaju hijau itu melompat mundur, akan berkelit, habis itu, dia maju pula Seraya menyerang. Dia mengarah lengan kanan Bun Khoang itulah serangan pembalasan yang lihai. Dengan cepat Bun Khoang berpikir, pantas dia cuma meninggalkan delapan orang pengiringnya, kiranya mereka ini lihai semuanya berpikir demikian, habis mengelit tangannya itu, ia pun mengulangi serangannya. Menikam lawan orang itu berkelit seperti tadi, habis berkelit dia membalas menyerang pula. Kali ini, dia menukar tangannya. Tak tampak pertanda bahwa dia suka mengalah. Dengan begitu bertempurlah mereka berdua. Dengan cepat, lima jurus telah lewat mendadak dari kiri gunung terdengar suara bentrokan senjata yang nyaring, dibarengi dengan bentakan-bentakan. Di bawah seng angin suara itu terdengar jelas sekali mendengar suara itu, siaupek menghunus pedangnya sambil berseru, kakak silahkan mundur serahkan mereka ini kepadaku. Sepasang alis kakak itu terbangun, nampak dia menjadi sangat bengis. Siaupek dengar katanya nyaring. Dia pun tak menyebut adik lagi, langsung namanya saja, lebih dahulu kau bekuk sengkyong Hoa Siang ini dia sangat bersangkut paut dengan sakit hati ayah kita. Biar bagaimana, jangan biarkan dia lolos siaupek melengat. Dia berpikir, pantaslah selekasnya melihat Hoa Siang, sifat kakak jadi bengis luar biasa. Akhirnya dia ini bersangkut paut dengan kematian ayahku tapi tak lama ia berpikir, mendadak saja darahnya menjadi bergelora. Maka sambil berseru seraya melompat pada wanita setengah umur itu justru si anak muda maju, dua orang berbaju hijau pun berseru berlompat menghadang orang yang di sebelah kiri adalah siorang jangkung kurus. Dialah pemimpin dari Prat Siang Siye. Dia bersenjatakan Tia Chio, besi cagak tiga dengan ujung tajam, hitam berkilau. Siaupek bagaikan telah dipalu kakaknya rasa sakit hatinya membuatnya panas sekali, maka kali ini, ia menjadi beda daripada biasanya. Dengan hati panas, lenyaplah sabar mundur ia membentak bengis raya ia menyerbu kedua orang berbaju hijau itu Kedua orang itu terkejut, apalagi yang di sebelah kanan, di dalam segebrakan saja segera memperdengarkan jeritan kesakitan itulah sebab pedang Tian Kiem telah mengenai lengannya, hingga senjatanya jatuh seketika. Lawan yang di kiri terkejut, tetapi dia gesit dia lekas menarik kembali lengannya, maka selamatlah lengannya itu. Dia pula tabah dan berani, selekasnya bebas dari ujung pedang dan menyerang pula. Dia tak menghiraukan bahwa kawannya sudah terluka. Xiao Pek terkejut juga. Di luar dugaannya orang ini demikian berani dan gesit. Segera dia bertelit. Menyaksikan pertempuran itu Ban Li yang berseru, mari ia pula mendahului berlompat maju ia segera diturut O. E. Y. Eng dan K. H. Okong serta empat pengikutnya Bun K. An melihat majunya semua orang Kim Tu Bun itu, Su K. Tai Su pun tidak tinggal diam, ia segera turun tangan, maka di dalam tempo sekejap ramailah pertempuran di kaki gunung itu. Masing-masing orang mencari lawannya sendiri. Seng Kiong Ho Asyang masih belum turun tangan, dia menonton dengan sangat perhatian penuh. Hati pemimpin wanita ini Gun Chang juga mendapat kenyataan semua musul Yahai sekali sedangkan di pihaknya jumlahnya cuma delapan orang. Hingga mereka itu segera terdesak. Selagi bertempur itu, kembali terdengar suara nyaring dari Nona Chow. Malam yang panjang banyak impiannya, tak dapat kita ayalah yalan adikku, lekas kau maju membekuk Ho Asyang. Tapi seruan Bun K. An itu disambut tawa Ho Asyang, yang terus berkata keras. Oh Chow Bun K. An yang baik. Alasan apakah kau punyai maka kau menuduh Pun K. An bersangkut paut dengan sakit hati ayah kamu berdasarkan suara bicaramu Ho Asyang nampak terkejut, hingga dia tercengang cuma sekejap dia tertawa nyaring. Pun K. An tidak mengerti, dia berseru. Suara itu diputuskan bentakan siopet. Pemuda itu yang menjadi garang luar biasa, telah membuat kutung lengan kanannya salah seorang pengiring Ho Asyang. Yang kaget sekali, mukanya jadi pucat. Dengar teriaknya segera tong tiat jenio, maju, bereskan bocah itu tong tiat jenio, berarti dua wanita jenio, kuningan, pong, dan besi, tiat. Nyatalah mereka adalah kedua wanita tukang gotong joli itu. Karena perintah itu, keduanya lantas mencabut dua palang gotongan joli, dan dengan bersenjatakan itu mereka maju kepada siopet. Jadi merekalah yang bernama tong nio dan tiat nio. Melihat majunya dua orang itu, siopet berpikir mungkinkah mereka ini jauh terlebih liahai daripada para siang siai. Tapi selagi berpikir itu, ia menyambut dan menyerang terlebih dahulu. Kali ini tai pai kiam ho at tak lagi digunakan seperti biasanya, yaitu ayalah yalan. Dan sebaliknya kali ini pedang itu menjadi gesit luar biasa. Di dalam satu atau dua gebrakan, pong tiat jian nio hendak segera dikurung, tak peduli mereka bertu aliyahai sekali. Kedua wanita itu bermuka kuning dan hitam itulah rupanya yang membuat mereka memperoleh nama atau sebutannya itu. Mereka bisa bekerja dengan rapih, ialah satu menjaga, lainnya menyerang, atau sebaliknya. Mereka mencoba mendesak. Selagi pertempuran itu berjalan mendadak terdengar bun koan berseru. Nyatalah si nona telah berhasil menikam lawannya. Tapi, di luar dugaannya, lengan kirinya juga tergores ujung tia cio lawannya, yang tak kalah liahainya. Tanpa menghiraukan lukanya, bun koan menendang roboh lawannya itu. Kakak, lekas mundur dan beristirahat siau pet berseru. Serahkan mereka kepada kutap piseng kakak membentak. Jangan banyak omong lekas bertempur dan meneruskannya, dan habis membentak itu, ia lompat ke arah hoas yang wanita setengah umur itu tertawa lebar, suaranya tawar. Kau cari mampus sendiri. Jangankah sesalkan pun co serunya. Dan dia menyambut nona co dengan tusukan jari tangannya.